Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetapi dari aspek komunikasi langsung dengan pemilih, saya melihat pasangan 02 terlihat betul ingin berusaha menunjukkan aspek-aspek defisit dari incumbent. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang tidak mendapatkan keadilan dan seterusnya, itu semua dalam rangka mendapatkan simpati dari kelompok pemilih langsung. Jadi mereka langsung, jadi pasangan nomor 2 ini langsung berdialog dengan publik. Bukan berdialog langsung dengan lawan debat dalam hal itu. Itu salah satu strategi debat yang banyak dilakukan. Nah sementara pasangan calon nomor 1, Pak Jokowi lebih tekun pada substansi kelihatannya. Dia tidak berusaha mencari simpati ke publik langsung. Misalnya Pak Jokowi tidak berbicara langsung ke kamera untuk misalnya menyampaikan pesan-pesannya. Tapi fokus pada substansi agenda kebijakan yang akan dilakukannya dan sesekali ofensif misalnya untuk membongkar kebohongan maupun apa namanya atau untuk membongkar karakter yang substantif. Nah dari masing-masing pilihan yang mereka gunakan seperti itu dalam strategi debat malam ini, yang mana yang sebenarnya cenderung lebih efektif ketika mungkin ingin mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan mereka? Saya kira targetnya berbeda dalam hal ini. Pak Jokowi lebih menarget kalangan masyarakat yang lebih educated, lebih berminat untuk memahami kebijakan dan capaian-capaian yang sudah. Apa, ini sudah terbukti selama pemerintahannya. Sementara Pak Prabowo dan Pak Sandi lebih langsung berkomunikasi dengan publik yang bisa dipengaruhi secara emosional gitu ketimbang pemilih-pemilih rasional. Nah kalau kita pilih misalnya segmen pemilih mana yang didekati Pak Jokowi lewat debat ini, kelihatan betul yang didekati Pak Jokowi itu kelompok pemilih yang relatif lebih rasional, lebih terdidik gitu. Sementara yang didekati dengan argumen-argumen Pak Prabowo dan Sandi itu lebih ke pemilih yang relatif menggunakan pilihannya. Selatan yang mungkin menjadi kekurangan yang untuk ditingkatkan lagi di debat berikutnya? Saya kira Pak Jokowi mulai berkomunikasi dengan Pak Kiai Ma'ruf dilibatkan lebih banyak, karena saya kira Kiai Ma'ruf perlu juga menunjukkan kompetensinya di luar sektor agama. Oke, dan banyak yang menantikan itu. Saya kira harus dilibatkan lebih banyak. Oke, baik. Baik, kalau saya melihat yang terakhir, justru saya berpendapat beda. Artinya Pak Kiai Ma'ruf ini justru dia fokus di kekuatannya sendiri, yaitu di bidang keagamaan gitu ya. Karena memang itu kepakaran atau keahlian beliau. Kalau dia masuk kepada wilayah katakanlah ekonomi dan lain-lain, itu begitu mudah nanti Sandi untuk ketika nanti debat katakanlah berikutnya ya, ketika wapres dengan wapres. Nah, ketika dalam suatu pertibatan memang bisa saja kita bagaimana menggiring lawan terhadap kekehebatan kita, kelebihan kita. Nah, jangan mau kita tergiring kepada kelebihan daripada lawan. Nah, oleh karena itu, saya kira Pak Ma'ruf Amin nanti bagaimana tekniknya. Supaya perdebatan nanti berikutnya, wapres dengan wapres itu, supaya masuk ke ranah yang sifatnya dikuasai oleh Pak Ma'ruf Amin. Dan, itu bisa dilakukan. Karena apa? Ketika kita bicara katakanlah nilai-nilai keagamaan, saya pikir semua akan nurut. Dan itu dikuasai Pak Ma'ruf Amin. Coba kita lihat tadi dari debat terakhirnya, Bukitiga selesai. Beberapa kali Pak Sandi mencium tangan Pak Kiai, sampai berkali-kali begini. Saya perhatikan betul itu. Artinya peta-petaannya kita terhadap pemimpin agama kita. Seharusnya dia harus berkuat di situ. Dan itu simpati masyarakat akan bisa. Itu dilakukan dengan tulus. Jadi dengan gesturnya berusaha untuk meraih simpati masyarakat seperti itu. Di kelebihannya itu. Dan itu ditunjukkanlah, katakanlah sebagai tokoh agama. Justru dia fokus di situ nanti. Bisa saja itu dikaitkan nanti katakanlah dera legalisasi, atau pengembangan tentang ekonomi umat, dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak bisa lepas daripada kekuatannya. Kemudian adalah, saya ingin melihat, kalau perlibatan tadi dimenangkan oleh, katakanlah penguasaan materi itu Pak Jokono, saya setuju itu. Karena memang inkamen, dia kuasa betul. Selama 4 tahun dia tahu persis gitu. Seharusnya, apa katanya penantang Pak Prabowo, jangan terjebak di situ. Dan termasuk juga kelihatan dari scoring statement yang seperti itu. Jadi kita punya rekam jucak. Harusnya Pak Prabowo menawarkan sesuatu yang tak terpikirkan, yang sifatnya unik, yang sifatnya luar biasa, yang sifatnya tidak terpikirkan. Nah, itu yang kita tunggu di depan berikutnya. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang baru, terombosan, yang unik seperti itu yang ditawarkan oleh kedua pasangan ini. Terima kasih Pak Serajuri, terima kasih juga Pak Embrose. Terima kasih. Sama kami di Berita 1, dan pemirsa demikianlah special report pasca debat Capres-Cawapres. Saya Ami Ardini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.